Halo ko friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep Gaya Lorenz. Kawat pengantar yang panjangnya, panjang itu adalah L, disini L sama dengan panjang kawat 125 cm. Kita ubah ke dalam meter, kita bagi 100, berarti 1,25 meter. Kemudian, kekuatan disini kuat medan magnet itu adalah B. Lampangnya, 300 dengan satuannya seharusnya disini adalah Weber per meter persegi. Ini terdapat kesalahan satuan, bukan hanya Weber. Kemudian, bila diadiri arus listrik, sebesar arus listrik itu kuat arus listrik I, 250 mA, kita ubah ke dalam ampere. Kita bagi 1000, berarti 0,25 ampere. Maka, besar Gaya Lorenz yang terjadi disini adalah F. Gaya Lorenz disini adalah F. Kita gunakan rumusnya adalah F. Gaya Lorenz sama dengan B. Besar medan magnet dikali dengan I, kuat arus listrik dikali dengan L. Seperti ini, L ini panjang kawat. Satuan dari F disini adalah Newton. B disini adalah Weber per meter persegi. Kemudian, kuat arus disini adalah ampere. Dan L dalam meter. Berarti kita masukkan F sama dengan 300 dikali dengan I-nya adalah 0,25. Kemudian dikali dengan L-nya adalah 1,25. Dengan satuannya meter. Kita dapat F-nya adalah sama dengan 93,75. Dengan satuannya adalah Newton. Ini adalah Gaya Lorenz ya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.